Sementara itu Ketua Fihara Buddha Prabah Manokwari, Pan Ming'an menegaskan seluruh umat Buddha di Kabupaten Manokwari sangat mengutuk keras peristiwa yang terjadi bagi umat Muslim Rohingya di negara Myanmar. Sebagai rasa prihatin, Fihara Buddha Prabah Manokwari bekerja sama dengan budayana di seluruh Indonesia menghimpun dana bagi etnis Rohingya yang berada di negara Myanmar. Demikian diungkapkan Ketua Fihara Buddha Prabah Manokwari, Pan Ming'an yang ditemui wartawan Kasuari Channel. Pan Ming'an menegaskan dirinya bersama seluruh masyarakat yang menganut agama Buddha di kota Injil Manokwari sangat mengutuk dengan keras aksi dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat etnis Muslim Rohingya yang merupakan Muslim Myanmar. Pan Ming'an menilai hal tersebut sudah diluar kendali dan bukan merupakan perilaku dari umat Buddha sebab umat Buddha memegang teguh lima sila yang diajarkan salah satunya tidak boleh membunuh. Untuk masalah rohia dan kita sebagai umat Buddha sangat-sangat mengutuk tindakan biadak tersebut. Sebagai kita orang umat Buddha itu bukan perilaku kita umat Buddha karena kita umat Buddha ada memegang teguh lima sila istilahnya Pancasila tidak membunuh, tidak menggenderai orang lain. Tindakan ini sangat-sangat melukai kita di umat Buddha. Jadi kita sebagai umat Buddha di sini sangat membangga harus menjaga toleransi tersebut. Untuk membantu aksi kemanusiaan bagi etnis Muslim Rohingya di negara Myanmar, Pang Ming'an mengatakan Vihara Buddha Prabha Manokwari telah melakukan kerjasama dengan budayana di seluruh wilayah Indonesia untuk menghimpun dan menggalang dana bagi para korban yang merupakan etnis Rohingya. Selain itu untuk tetap menjaga toleransi antarumat beragama, Vihara Buddha Prabha Manokwari juga telah menjalin kerjasama di antara seluruh denominasi agama yang ada di Kabupaten Manokwari. Krisis Rohingya kita dari organisasi budayana Indonesia jauh-jauh hari sudah menanggapi dimana dari kita organisasi kita telah menghimpun dana untuk membantu pada pengisi-pengisi Rohingya dan kita juga sudah mengeluarkan satu pernyataan pres. Ketua FKUB dengan tegas menyatakan bahwa kita di Papua Barat adalah toleransi agama yang tertinggi utama. Berdasarkan informasi yang dihimpun penindasan terhadap kaum Muslim Rohingya di Myanmar sangat menyita perhatian berbagai negara khususnya yang ada di wilayah ASEAN. Dalam peristiwa tersebut banyak jiwa yang telah menjadi korban. Konflik antar etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar seolah tidak berkesudahan sehingga menyebabkan ribuan warga Rohingya terluntah-luntah dan mengungsi ke negara lain termasuk Indonesia. Atas peristiwa tersebut digabarkan Dalai Lama juga telah meminta agar kekerasan terhadap warga Rohingya di wilayah Myanmar segera dihentikan. Natalindo Kirwai mengabarkan Pemirsa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini jadi tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih.